Satuan Reskrim Polres Sorong menangkap pria berinisial RS yang tega menganeaya anaknya yang masih berusia 2 tahun hingga meninggal. Karena takut pelaku kemudian menguburkan korban di dalam rumahnya sendiri. Kasus ini terungkap atas laporan sang ibu yang janggal lantaran tak kunjung bertemu sang anak. Dari penyelidikan polisi terungkap jika sang anak telah meninggal. Hasil tes juga menunjukkan jika pelaku sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Pelaku kini terancam hukuman penjara 20 tahun. Dia pelaku panik mencoba memeriksa kondisi korban, mencoba memberi pertolongan, memberi nafas buatan, memompah bagian dada korban. Namun korban akhirnya tidak tetap tidak sadarkan diri. Dan karena pelaku ini panik, dia tidak melaporkan ke siapa-siapa, ke tetangga ataupun ke kepala kampung. Sehingga dia pelaku memakamkan korban jenazah di dalam kamar rumah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.